Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Shindo Live Oke teman-teman, sorry banget gue belakangnya belum main Shindo Live lagi padahal ada update baru yaitu adalah Rayon Akuma atau Sasuke ya Mangekyou Saringan Sasuke lalu ada update semua Mangekyou Saringan sekarang udah punya Susano teman-teman ya Jadi di video kali ini gue akan showcase kalian si Rayon Akuma ini baru abis itu gue akan kasih unjuk kalian semua Susano dari Mangekyou Saringan teman-teman ya Jadi dalam satu video aja lah, gak perlu dua video coy, dalam satu video aja biar cepet ya teman-teman ya Dan oh iya gue ngedapetin ini gampang banget cuy sekarang cuy, kalian bisa liat update-nya ini di atas ya Sekarang kalian bisa liat update-nya cuy, sekarang ada update-nya cuy dimana kalian stage berapa gitu, 15 kayaknya udah bisa dapet deh teman-teman ya Jadi stage 15 aja tuh kalian udah bisa dapet Perfect Susano-nya untuk Mangekyou Saringan Dan itu drop-nya 100% guys, bayangin guys Jadi gampang banget ngedapetinnya kalian setiap 15 round, keluar masuk lagi, udah gitu aja ya Cara paling gampang kayak gitu cuy sekarang cuy untuk mendapatkan Perfect Susano Dan dia 100% ya, gue gak tau ini nanti bakal diubah apa enggak ya, karena jadi kayak gampang banget gitu loh guys Kalau sebelumnya pas kita live kemarin kan dia pas hari apa ya, hari Sabtu kalau gak salah kita live ya Atau hari Jumat ya, gue lupa gitu si Indolive kita main war Dan itu sampai stage 30 baru kita bisa ngedapetin Perfect Susano, itu pun ada rarity-nya teman-teman Bisa nge-spawn, bisa juga enggak gitu scroll ya kan Kalau ini 100% jadi gampang banget teman-teman ya, jadi ya dapetin selagi kalian bisa deh ya So, yaudah ini dia, kita akan showcase dulu skill-skill dari Rayon Akuma teman-teman ya Wadaw, siapa itu anjay, langsung dikasih lihat dong Ya udahlah ya, langsung dikasih lihat Susano-nya Nih ya, kalian bisa lihat skill pertama namanya adalah Blaze Illusion Skill kedua itu Lightning Blaze, dan skillnya ketiga itu Arrow Blaze ya Kita langsung aja cuy, pake mode pertama ya Ini mode pertama, ya statusnya begitu gila mode pertamanya, statusnya begitu cuy, liatin cuy GG gak? Kita pake skill pertama, yaitu yang tadi, apa, Blaze ya, Blaze Illusion Jadi kalo misalnya kalian pake ini teman-teman, lalu kalian diserang musuh, dia tuh kayak counter ya Nih, serang gue coba What? Dia gak kena Ternyata window-nya cuma sebentar teman-teman ya, jadi kalian mesti pas banget timingnya Karena ya kalo enggak ya kayak tadi dipukul gue ya Ini tuh sebenernya kayak counter gitu teman-teman, jadi kalian pake aja skill ya Ntar misalnya kalo kalian diserang, itu kalian akan ngeluarin amaterasu cuy Coba ya Nah, kayak gitu ya Gue pake Dia akan kena amaterasu cuy GG gak? Jadi ini skill lumayan oke sih, damage-nya sih lumayan oke loh kalo gue bilang ya Nggak jelek-jelek banget lah Normal gitu kayak belasan ribu, abis itu dia kebakar terus gitu ya Wey Serang gue coba, nah mampus tuh damage-nya tuh Ya kayak cuma belasan ribu gitu sih teman-teman, dan dia kebakar lagi abis itu ya Ya kebakar lagi, gue nggak tau damage-nya berapa, karena nggak keliatan cuy Tapi yaudahlah ya, kita lanjut ke skill kedua, yaitu adalah Lightning Blaze, dimana ini adalah Chidori cuy Tapi Chidori bukan Chidori biasa, Chidori-nya ada amaterasu-nya cuy ini ya, liat ya Beuh, ada amaterasu-nya dan damage-nya Uh, kok kecil? 5000 ya Salah-salah, itu salah pasti, itu salah Gila cooldown-nya lama banget cuy, 20 detik lebih sumpah Apa? Panik cooldown-nya Rayon Akuma Cooldown-nya lebay banget sampe 20 detik gitu loh teman-teman Kita lanjut ke skill ketiga dulu kali ya Skill ketiga tuh namanya adalah Arrow Blaze Nah ini udah kaya-kaya banget nih, dimana kita nembak panah ya teman-teman ya Nih kita lihat nih Tuh, udah damage-nya cuy, gila cuy 15.000 kali berapa tuh? 4 tadi ya, ada ya 4-4-4 hit kali ya Cuma kenapa kayak skillnya biasa aja ya? Apalagi yang N ini loh, N ini cuma nembak panah doang guys Bayangin cuma nembak panah doang coy Udah gitu nggak ngebakar lagi, walaupun dia kayak amaterasu, tapi dia sebenernya nggak ngebakar Tuh, 15.000 kali 4 teman-teman ya Lumayan sih Lumayan sih, cuman tetep aja gitu ya Yang B kita coba B Ini masa sih damage-nya berapa sih? Gue pengen tau 50.000 ya damage-nya, oke Gila ini lumayan sakit sih Cooldown tapi 30 detik coy Yang skill ini ya Skill Lightning Blaze dia Sakit 50.000 tapi dia cooldown-nya 30 detik gitu kan What? Kayaknya banyak banget skill yang cooldown-nya lebih cepet Tapi damage-nya lebih sakit gitu Kayak Shishui ya Yang Koto Amatsukami kayaknya lebih sakit deh Jauh lebih sakit deh Dan cooldown-nya gue rasa nggak nyampe 30 detik Kayaknya ya temen-temen ya Yaudah kita langsung aja coba Ini mode pertama Skillnya kayak gimana Coba Kalau klik kanan Q nggak ada ya temen-temen ya Kalau belum punya Susano nggak ada klik kanan Q ya Tuh, nggak ada klik kanan Q kalau masih mode pertama ya Kita langsung aja klik kanan C temen-temen Amaterasu dan ngebakar 42.000 Lalu ngebakar 1.200 lagi ya per hit ya tuh Oke lah Amaterasu emang kayak emang segitu sih Oh, bless Mampus kau Kena 20.000 cuy damage-nya cuy Gila yang skill pertama Ampun bang Ampun bang Oke Gue akan kasih tunjuk juga Susano gue ya Kita langsung ke mode kedua cuy Uh, mode kedua udah ada Susano nih kalau kalian lihat tuh Susano yang setengah tengkorak gitu temen-temen ya Lalu kalau misalnya kita klik kanan dia akan kayak gini cuy Nembak Amaterasu ya Jadi dia menembak Amaterasu cuy Gigi banget sumpah Dan kalau misalnya kita klik-klik C Aduh ini anjir Toxic memang ya Toxic memang Emang kenapa pengguna Obito tuh kebanyakan toxic ya Gak ngerti gue Kita lanjutin lagi tadi baru Baru stage berapa? Stage 2 ya Baru mode 2 ya Baru mode 2 Kita ulang lagi Klik kanan Q nya ngapain Tembak Amaterasu Oke Kita langsung ke Wah ini Oke cuy langsung cuy Kita mode ketiga Mode ketiga udah Udah setengah Susano temen-temen ya Udah jadi setengah Susano Nih kayak gini bentuknya nih Gigi banget sih bentuknya Keren banget sumpah Nih ya Setengah Susano kayak gini temen-temen Mokulnya udah Gigi ya sih 14.000 14.000 ya Kayaknya Susano normal lah ya Kalo kita klik kanan Q Masih sama dia Nembak Amaterasu ya Jadi bukan nembak panah Indra Tapi nembakin Amaterasu Gue ngerti gimana cara dia nembak Amaterasu Ya pokoknya kayak gitu loh temen-temen ya Kalo kita klik kanan C Kita lihat kayak gimana Nah ini baru nembak panah cuy Klik kanan C baru nembak panah ya Kita langsung aja cuy Ke full Susano nya ya Full Susano Jelek sih Gue gak demen rambutnya sih Kenapa rambutnya begitu ya Cuman ya oke lah ya Oke modenya abis Reset dulu Oke kita lanjut lagi cuy Full Susano nya ya Statusnya tuh temen-temen Kalian bisa lihat ya 2.900 Chi 2.800 Minjutsu 2.800 Tejutsu Dan 2.800 AP Ini GG banget sih Gila statusnya sumpah Ini bentuknya ya temen-temen ya Kalo kalian mau lihat tuh Dia pake pedang Sama satu lagi dia pake panahnya si Indra ya GG banget sumpah GG Keren sih Keren sih Cuman rambutnya aja gue kurang suka ya Kenapa kayak begitu gitu Aneh gitu rambutnya ya Cuman ya sudah lah ya temen-temen ya Kita lihat skill-skill ya oke Klik kanan Q Apakah dia nembak panah Indra Atau gimana kita lihat oke Mantap Lalu kalo kita klik kanan C Nah kayak gitu ya Klik kanan C nya beda tuh Kalo yang pas kita Setengah badan Susano Dia akan nembak panah Indra Nah kalo misalnya klik kanan C nya ini Dia tuh kayak Ngeslash ngeslash pedangnya gitu temen-temen Dan dia Pedangnya ada amaterasu nya cuy Kalo kita klik kanan Q kayak gimana coba Klik kanan Q Nah ini baru nembak panah Indra nih Iya gak sih Nembak panah Indra apa nembak amaterasu lagi tuh ya Gue gak tau dah Ya boke kayak gitu lah Damage nya oke sih Yang klik kanan C ini sakit loh Tuh Gila 30 ribu dikali Berapa tuh bisa Bisa kena 3 kali cuy harusnya cuy Jadi ya 90 ribu lebih lah damage nya ya Cuma makan modenya banyak banget coy Makan modenya untuk full Susano tuh parah banget ya Atau perfect Susano dia Makan modenya banyak banget temen-temen Oke Itu untuk perfect Susano nya si Sasuke Atau Rayon Sekarang kita ke Itachi ya Ini Itachi kan ya Iya ini Itachi Kita coba aja Itachi oke Coba kita liat dulu Itachi sih ini kayaknya Kayaknya ya gue lupa juga Iya ini Itachi ya Ini setengah Susano nya kayak begitu Sekarang kita ke full Susano nya coy Buh Kita liat bentuknya kayak gimana Buh Buh Dia mirip-mirip kayak Sasuke ya Cuma bedanya dia pake pedang sama pake perisai cuy Gitu doang Skill nya gue rasa beda sih pasti Coba kita pake skill nya ya Klik kanan Q Kita coba ke ini aja deh Kalo ke orang tertoxik gitu dibilang ya kan Ke ini aja nih Klik kanan Q Bum Woy ngapain tuh Ngapain gue klikan lagi cuy Ngapain gue klikan lagi ya Gue gak tau Coba kita klik kanan C aja deh Klik kanan C Boom Ngapain Gue ngapain sih Anjir kocak banget Kita coba lagi klik kanan Q temen-temen Gue kurang jelas nih Kurang jelas nih Gak ada Aduh obito anjir Kita coba lagi Klik kanan Q Ini ngapain sih Sumpah ini ngapain ya Damage nya cuma 20 ribu sih Kecil banget ya Oke lah ya Tapi kecil banget sih Coba klik kanan C nya Oh klik kanan C nya Nyabut pake pedang Damage nya 70 ribu Oh kecil banget sih Apa ini Ini pasti ada efeknya temen-temen Pasti ada efeknya gue yakin nih Pasti ada efeknya ke orang nih Gue gak tau Gue gak tau kayak gimana Jadi komennya di bawah nih Yang itachi nih Skillnya kayak gimana temen-temen Yang klik kanan Q nya ya Ini pasti genjutsu sih Oh gak 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 Itu tuh tuh klik kanan Q Kayak gitu temen-temen What Terus yang tadi gue lakuin tuh apa Yang ada genjutsu-genjutsu nya itu apa Coba klik kanan Q lagi Iya tuh kayak gitu ya Tapi kok pas gue pake klik kanan Q lagi Dia keluarin kayak slash slash pedang gitu temen-temen ya Itu ngebak atau apa ya Coba-coba klik kanan Q lagi Tuh 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 Kok gue bisa nge slash nge slash pedang Sama sekaligus keluarin kayak genjutsu gitu cuy Jadi skillnya ada 2 anjay Eh yaudah lah gue gak ngerti kayak gimana temen-temen Oke kayak gitu ya Ini ngapain lagi nih Ngapain nih ngejar-ngejar gue nih Mau mati lagi kamu Oke cuy Kita langsung aja pindah ke Siapa ya Ke ini dulu kali ya Satori dulu kali ya Satori gue pengen lihat Satori oke Shiswi Shiswi pengen lihat Shiswi gue Mana Satori 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 Sama langsung aja kita ke Forge ya Atau ke Obito oke Nah ini nih Kita lihat dulu yang Satori dulu temen-temen ya Gue penasaran dengan Satori oke Oke kita langsung aja coba ya cuy Satori cuy Gila Susano makan Makan modi banyak banget ya Nani Satori cuy Wuh GG sih Dia pake itu ya drill Apa sih nama senjatanya gue gak tau cuy Senjatanya Shiswi apa sih Drill apa gitu gue lupa Pokoknya kayak pake senjata kayak gitu ya Itu gigi banget Gila Keren banget sih Coba langsung Klik kanan Q dulu temen-temen ya Klik kanan Q Gila sakit banget itu 14.000 tapi ada berapa hit itu Sakit coy Sakit coy Coba kita langsung Klik kanan C juga Ngapain di klik kanan C Gue gak tau nih Gue gak tau nih Ngapain di klik kanan C Ilusi juga kah Gue gak ngerti kenapa itu temen-temen ya Tolong jelasin di gue di komen ya Gue gak tau Jadi temen-temen yang lain juga tau loh Soalnya gue gak tau nih Gue gak ada Gak ada ini soalnya ya Kayaknya ilusi sih tuh Gue yakin ilusi sih Semua gue ngerti gimana ya Coba klik kanan Q lagi Gigi sih klik kanan Q nya Sakit banget cuy Berapa hit itu temen-temen Banyak banget sumpah Sakit banget Gigi sih not bad sih Untuk Satori ya Cuma masih rada kurang aja gitu loh Oke Kalau gitu kita lanjut cuy Ke ini ya Forge Atau Ke Obito temen-temen ya Reset dulu seperti biasa Gila modenya Satu showcase Modenya langsung abis coy What Cepet banget ini Perfect Susano makan modenya Udah kita coba kesini aja ya Langsung cuy Forge Empat juga sama ya Wih di warnanya keren banget sih Ini paling keren sih Megang fidget spinner Megang fidget spinner Oke lah ya Oke oke Ini megang apa fidget spinner Atau suriken ya Mirip fidget spinner sih Cuma keren sih Bentuknya keren banget ya Cuma kenapa yang gue bingung Kenapa satu model semua gitu Susano nya ya Satu model semua cuy Liat cuy Rambutnya sama Semuanya sama coy Dan kalo mukul kayak gini cuy ya Mukul kayak gitu Kita langsung coba Klik kanan Q nya kayak gimana Klik kanan Q Ya lempar fidget spinner sih Pasti lempar fidget spinner ya Itu gue yakin akan membawa orang Masuk ke dalam Ya Kamui ya temen-temen ya Kita coba Klik kanan C nya sekarang Oke gue masuk ke Kamui Lalu Lalu Ngapain nih gue masuk ke Kamui Kayaknya gak ada apa-apa temen-temen Ini cuma masuk ke Masuk ke kamui doang Kayaknya ya Klik kanan C lagi Yap Cuma masuk ke kamui doang Gak ada efek apa-apa lagi Oke Ya pokoknya kayak gitu temen-temen ya Ini gue lebih Lebih Kecewa lagi sih Klik kanan C nya Cuma masuk ke Kamui dong What Klik kanan C nya itu Cuma masuk ke Dimensi kamui doang Temen-temen Jelik banget ya Perfect Susano ya Kalau menurut gue Gue kesikit kecewa sih Karena Perfect Susano ya Tidak Tidak apa ya Tidak seperti Ekspektasi gue gitu Yang menurut gue lumayan Si Sasuke justru Yang Rayon ya Rayon sama Ini mungkin Rayon sama Satori Satori masih oke lah ya Satori masih oke Lebih sakit gitu kan Walaupun yang Klik kanan C nya itu Kayaknya sama gitu Ilusi-ilusi juga ya Sedangkan yang punya Itachi Itu aneh banget Sumba Yang punya Itachi aneh banget Yang punya ini Forge Akuma juga aneh banget Menurut gue Yang menurut gue lumayan Cuman ini sih Rayon sih Yang menurut gue Temen-temen ya Jadi kalau Ya kalau kalian Menurut kalian lebih bagus Itachi atau lebih bagus apa Ya yaudah gitu Tidak bisa dibandingkan gitu kan Menurut gue yang paling lumayan ini Rayon sih yang paling lumayan nih Keren iya Dapet Kerennya dapet Skill-skillnya dapet Klik kanan C nya nih Tuh ya Nembakin Amaterasu Lalu klik kanan C nya juga bagus Itu tadi klik kanan Q Btw Ini klik kanan C Kayak begitu ya Klik kanan Q nya Nembak Amaterasu Dua-duanya sakit ya Yaudah gak ya temen-temen ya Oke itu dia untuk Semua Perfect Susano Untuk Mangekyo Saringan Dan sekalian udah gue showcase Juga tadi Rayon Akuma Temen-temen ya Sorry banget kalau Kelamaan Sorry banget kalau gue Terlambat terus sama Youtuber-youtuber lain Maaf lagi Gue mainnya game Gak cuman satu gitu kan Gue gamenya banyak Jadi mau gak mau gitu Gue harus update semua gitu kan Grindingnya satu-satu Temen-temen Oke Itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa nanti live Nanti malam kita akan live lagi Kita akan main Foxhoblade oke Kita pengen coba main itu Game satu tuh Foxhoblade Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Share temen-temen kalian Supaya channel kalian Semoga kembang Dan sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video